Oke, jadi Lighter itu dimulai 2009 oleh 4 orang ya, dan saya masih belum terlibat waktu itu. Dua orang itu dari Medan, terus kemudian ada dua orang lagi dari Jakarta, mereka membentuk sebuah perusahaan Lighter yang mau bergerak di bidang filtrasi. Bergerak di bidang filtrasi yang mereka mau itu, sambil berjalannya waktu itu tidak sesuai dengan maunya mereka. Akhirnya di 2011, saya ambil alih dengan Pak Teguh, dan mereka bertiga ini keluar, 2011 itu kami mulai, jadi kalau sekarang 2011 ke 2023, bentang waktunya kurang lebih sekitar 12 tahun lah ya, jadi masih aman sekarang. Memang tujuan utamanya itu lebih kepada bagaimana market yang di Eropa secara filtrasi dan juga machinery, kami kelola dengan baik, pelajari dengan baik, dan akhirnya kami akan bawa itu ke Indonesia, supaya bisa mengembangkan bisnis itu di Indonesia, apa yang sudah dikerjakan oleh di Eropa, terkopi dengan baik dari yang sederhana kita. Itu kira-kira penting. Lighter itu proses ya, jadi 12 tahun perusahaan sampai sekarang jalan, kita mau dibilang sangat stabil juga. Saya menikmati semua prosesnya, ada pun kadang sangat mau nangis ya, dan juga mau nangis, dan juga mau nangis itu lebih banyak, ya kadang kita bilang itu mau nangis ya, jadi dikerjakan oleh kita, saya terutamanya, dan juga Pak Degu, supaya ya kita ingin menjadi berkat lah, Lighter ini pengen jadi berkat di lingkungan kandang ini, dan kita tuh terus services untuk produk-produk ini, supaya dari market Eropa teknologinya bisa masuk sampai ke Indonesia, customer kita. Harapan untuk Lighter ya lantai, Lighter harus bertumbuh. Lighter tuh harus jalan. Tantangannya saya sekarang ini untuk Lighter tuh adalah orang-orangnya. Kalau kita bisa tahu, sering sekali kita dibohongin oleh tim-timnya kita, staff-staffnya kita. Tapi buat saya tuh tidak membuat saya itu menyerah. Karena perjalanan 12 tahun itu tuh masih perjalanan anak SMP. Lighter itu tuh harus bertumbuh dan harus bisa menjadi berkat buat untuk orang-orang, terutama customer-customernya kita. Bagaimana bahagianya customer pada saat kita ceritakan, yield atau throughputnya dia naik 300% atau 10% atau 30% hanya karena penggunaan produknya kita. Bagaimana produknya kita tuh bisa membantu kapasitas dia naik, bagaimana produknya kita akan membantu supaya bonusnya si customer itu bertambah hanya dengan bonus kita, hanya dengan produknya kita. Nah, jadi buat saya perjalanan Lighter tuh masih jauh. Itu yang harus kita lakukan. Pertanyaan cukup sulit ya. 12 tahun itu tuh mudah sebenarnya. Tapi perjalanan bisnis 12 tahun tuh ya uang yang banyak, tenaga, terutamanya tenaga lah ya. Kalau uang tuh mungkin kita masih bisa cari. tenaga tuh bisa membuat kita tuh sangat jadi bisa menyerah gitu. Manusia tuh bisa menyerah karena secara mental tuh terdesak gitu. Bukan hanya karena uang, tapi mental ya. Jadi mental tuh yang dipukul dulu. Nah, perjalanan 12 tahun tuh menjadi seorang anak yang baru umur 12 tahun tuh saya anggap kurang lebih SMP 1 lah ya. Anak yang SMP 1 tuh masih yang jauh gitu ya untuk dari dunia yang dia harus ketahui banyak. Yang pengen mau nyerah sih banyak, sering ya. Sering-sering sekali mau nyerah, tapi ya saya pikir belum lah sekarang ini Lighter mau nyerah. Seperti kita bilang atlet gitu ya, bina raga, kita bisa melihat latihannya luar biasa. Tahun-tahun. Jadi kalau kita lihat ke belakang 12 tahun tuh belum ada apa-apanya Lighter ini. Kalau dia mau nyerah di umur 12 tahun juga masih bisa diketawain orang gitu. 12 tahun tuh nyerah tuh belum ada apa-apa. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat tidak umum ya. Jadi kalau kita cerita, kalau kita mau kerja keras, kita bisa lihat pada saat kita dilahirkan, kita tuh sama ya. Jadi kalau kita bisa berilustrasi, kita masing-masing sudah mempunyai garis perjalanannya kita sendiri-sendiri. Tapi dalam perjalanannya kita, seberapa kita berani mencuri pergerakan untuk naiknya orang lain, sehingga kita bisa sukses. Dan kita bisa tidak memakai garis kita, tapi memakai garis yang orang lain, yang saya sebut dengan momentum. Itu semua tergantung. Saya pernah tidur di emberang toko, saya pernah jadi pemulung, saya pernah lakukan itu dengan adik-adik saya, kami sangat susah, makan tuh dari keluarga tidak bisa memberikan kami tuh sehari tiga kali, bahkan empat persaudara. Tapi saya tidak menyerah. Jadi mentalitas itu yang paling penting. Dan terus memikirkan jawabannya. Jadi buat saya, sukses itu dipunyai oleh semua orang, tapi dia harus mencari. Jangan pernah menyerah untuk tidak mencari. Jadi walaupun seperti pemulung, kemudian dia tidak dapat, berarti karena-kenapa, Pak? Dia sudah mencari, tapi dia tidak dapat. Nah, yang kedua adalah, kita harus pikirkan, adalah kebaikan Tuhan terhadap kita. Kalau dia tidak menyetujui, kita berusaha seberapa luar biasa pun tidak akan terjadi. Itu dari saya. Saya sangat terkesima dengan sebuah kata-kata atau sebuah pelajaran dari agama muslim, dari teman-teman kita muslim, namanya Amal Jariah. di mana setelah kita sudah tidak ada, apa yang sudah kita tanamkan itu terjadi. Jadi, kayak sebuah, apa yang saya sebut ya, edukasi ya, dari sebuah pelajaran. Jadi, saat kita sudah tidak ada, yang kita sudah berikan itu kepada dunia itu, akhirnya tetap ada. Nah, disitulah membuat saya, motivasi saya itu, makin bertumbuh. saya pengen orang itu sukses seperti saya. Saya pengen kita harus berarti, karena tujuan hidupnya kita di sini ini, di dunia ini sudah dibuat oleh Tuhan. Jadi, maaf ya, kotoran saja pun itu ada fungsinya. kita jangan mikirkan sebuah kesempurnaan. Kita pikirkan sebuah guna dulu. Fungsinya kita ini apa di dunia ini. Jangan mikirkan sempurna, lah kalau berguna saja belum. Paham ya? Sempurna, saya maunya sempurna. Lah, kamu berguna saja belum? Sesuai fungsinya saja belum? Itu dari saya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.